Terima kasih. Ini kita akan bermain tebak-tebak buah manggis. Kan kita harus mengetahui segala sesuatunya. Bu, saya getok ya bu. Ini pasang saya dalam memenuhi acara challenge ini. Desta Amacita Citata, dia sama Enzi akan menebak segala sesuatunya. Yang pertama adalah kita akan menebak Zodiac seseorang. Nanti dia akan mengukapkan sebuah statement, gaya-gayanya dia. Kalian melihat dari gerak-geriknya kira-kira dia, Scorpionya apa ya? Zodiacnya apa? Zodiacnya apa? Zodiacnya apa? Ya, ya, ya. Oke, kita lihat. Seseorang yang kalian harus bisa mengira-ngira kira-kira Zodiacnya apa. Zodiac apakah dia? Mana bu? Nih, lihat. Hai, aku Jasmine. Aku tuh orangnya gampang atau suka bimbang gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya kayak misalkan aku belanja gitu ya. Aku suka bingung gitu harus memilih barang yang mana gitu. Kadang endingnya kayak ya udahlah beli aja semuanya. Terus baik juga temen aku yang bilang ke aku nih. Oke, oke. Cita, cita semuanya langsung aku aku. Aku, aku. Aku, aku. Jasmine apa Zodiac? Libra. 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 Aquarius. Kayaknya gak perlu berunding berdua ya kayaknya. Oh, ya kita berduanya. Aku lupa, mak. Aku gak, bapak. Ini guys setuju? Aquarius? Aquarius ya, karena gak boleh sama. Dia udah ngambil. Dia gak boleh sama ya? Dia udah ngambil Libra. Aquarius? Aquarius. Aku antara Aquarius sama Gemini deh. Gak boleh salah satu. Gak boleh, satu. Oh, yaudah Aquarius aku. Aquarius. Jauh, bapak. Jauh, bapak. Bapak, enjauh, jauh, jauh. Padahal tadi gue Agus mau begini. Libra. Libra, Aquarius, Aquarius. Karena timbangan. Timbangan. Iya. Selalu mempertimbangkan. Ini ada filosofinya, kenapa mbak dia Aquarius? Terlambang ambing air, karena air itu kan suka kadang ke sana kemari. Tapi kan kalau Pisces itu ikan, dia dalam air juga. Karena Aquarius bukan ini juga kebawa air. Enggak, enggak, enggak. Air lebih jauh. Dia bimbang, sudah jelas. Karena kan dia pulang lawa. Ini argumen dari kalian. Coba kita mencoba, kenapa Libra? Banyak pertimbangan itu tadi, Kak. Selalu mempertimbangkan. Jadi mikir, banyak mikirnya. Jadi timbangan. Oke. Libra. Oke, coba kita lihat ya Yasmin. Kamu zodiaknya apa sih Yasmin? Dan dengan semua karakter itu, zodiak aku adalah Aquarius. Aku nurutkan. Aku nurutkan sama orang tua ini. Benar, ini benar. Jago, jago. Jago banget, aku dari gue tuh. Salah. Terus, ada yang nurut sama si Manis, jembalkan Suramadu. Makanya Cita nurut sama orang tua. Nih, lihat gue nurut sama orang tua. Benar kan? Lihat gue nurut sama orang tua. Dia nurut sama gue. Orang dia lebih dominan dia. Poin ya masih, no. Aku dong. Ini nih. Anda 100. Oh ternyata ada yang ini. Oh ternyata ada yang ini. Oh ternyata ada nih. Kita tau-tau teman-teman. Kok bisa ya? Tepat banget Aquarius. Tidak ada ya. Sekarang kita pergi ke tantangan kedua. Yaitu tebak. Profesinya apa sih? Ini dia. Profesi. Nama gue Julia, umur gue 21 tahun. Kira-kira dengan bentuk tangan gue seperti ini. Ada yang tau gak ya pekerjaan gue apa? Base player. Basis. Mana ada, gue gak pernah gitu. Gak pernah ada begini-gini. Udah ya, base player. Apa tukang swap ya? Apa ya? Apa kira-kiranya disini? Profesinya apa? Meni pedis sih gue mikirnya salon. Salon. Gak mungkin gak cuci pakai mesin ya. Oke waktunya. Salon meni pedis. Tiga, dua, satu. Final answer. Salon aja ya. Jangan. Jualan ngulek-gulek makanan. Oh makanan dia. Makanan. Makanan. Saya berbaiki pak. Apa? Aquarius. Itu tadi. Oh sorry bro. Oke. Yang satu ini adalah makanan. Makanan. Berhubungan dengan pedagang makanan. Yang satu lagi adalah? Musik, musik, musik. Basis. Ya dong. Ini kan general kan. Kita jawabnya juga sama. Apakah profesi dari wanita tersebut? Silahkan. Jadi pekerjaan gue adalah? Barista. Barista. Makanan. Minuman, minuman. Sorry itu minuman. Bisa dong. Kemakanan bisa dong. Ada salah ya. Harusnya dia bilang gini ya. Itu barisan. 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 Iya. Itu dia bisa main bus juga pak. Orangnya. Iya. Tapi dia profesi. Dia profesinya barista. Terus ini apa? Maksudnya apa? Iya apa itu? Shaker. 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 Kan gini shaker. Hei. Tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Soal ketiga Hasty akan mempraktekkan sesuatu. Jadi tebak-tebak buah manggis. Berapa militerkah air ini? Tidak boleh dekat. Tidak boleh dekat. Bisa dilihat? Ya. Tidak. Ini corongnya akan dimasukkan kesini sebagai pembuktian ya. Oke. Kira-kira berapa mililiter? 50. 50. 50 terlalu. Sudah. Anda juga yang di luar. Sudah. 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 50. Yang paling mendekati ya. Sudah mendekati lah. Kalau melewati, berarti. Kalah. Tapi kalau dua-duanya sama-sama melewati. Sudah. 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 Ya, itu kelebihan menurut saya 2,95. Ya, pokoknya. Coba kita cek ya. Kita akan cek berapa mililiter kah setengah gelas yang ada di sini. Ih, tegang banget. Kita lihat ya. Satu sebenarnya? Enggak, enggak boleh. 2,5. Tuh kan. Berapa? Gak nyampe 200. Gak nyampe 200 berarti pemenangnya. Gak nyampe 200. 190 mili. Si Cita ini punya gulakan galon, Pak. Kan lebih dekat ke 240. Kan jauh. Gak nyampein ya, Pak. Iya, berarti yang menjawab benar. Yang mendekati adalah tim Desta dan Cita. Sementara skor mereka berimbang 100 dan 100. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke video has-tank. Tebak. Umurnya berapa? Waduh. Gini ya. Waduh. Nama aku, Ovi. Coba deh, Pak. Umur aku berapa? Silahkan. Bel, bel, bel. Siapa terlebih dahulu? Oke, silahkan. Ovi kira-kira terumurnya dia duluan. Desta sih biasanya apa yang muda-muda gitu? Harusnya ada isinya dulu, Pak. Maksudnya isi pikirannya. Enggak juga. Kadang juga ada yang tua, tetap jadi dewasa. Sumpah kali ini gue main ini serius banget, Pak. Kamu masuk yang mana? Beneran mikir gitu, Pak. Eh, ini jadi usaha berdua. Ayo, silahkan. Si Tata sudah ngomel terlebih dahulu. Berapa umur wanita tersebut? 20-an. Boleh gak dikisaran gitu? Enggak, 20 nanti yang terdekat atau mewati. Berapa? 21, 22, 23. 21, 22, atau 23. 20-an nya berapa, Pak? Terkai lagi bisa, Pak. Eh, eh, eh. Mana joget semua? Terlupa, enak, Pak. Musiknya, Pak. Iya, tapi kita gak jawab-jawab. Ini mana sih? Kamu liat caranya, Pak. Hah? Bak, 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 bak. Yuk, tebak, tebak, yuk. Udah, kita gantian doang. Bukan support lu. Yaudah, 21 deh. 21. 21. 21. Kita 19. 19. 19 tahun. Ya, Pak ini di bawah 20. Di bawah 20 ya. 16 tahun. Ini bener-bener gampang. Karena kita gak tahu juga ya. Kayaknya 25 deh. Kalau saya bilang... 47. Saya berubah! 23. Eh, 24. Aduh. Gak boleh. Gak boleh dirubah. Eh, kamu juri apa siapa? Gak boleh kamu dirubah. Kamu tuh peserta doang. Tapi kamu apa peserta? Jangan ngatur-ngatur. Ada juri sini. Gak boleh. Ayo, kita lihat dulu ya. 21. 21 dia di bawah 20 ya. Kita lihat. Umur berapakah dia? Gimana? Udah tahu pulang jawabannya. Umur aku 21 tahun. Wow! Wow! Masih mau dirubah? Mau dirubah? Udah menang. Udah menang. Udah menang. Terakhir. Kita, ini terakhir ya. Yang kedip-kedip ya. Oke, soal terakhir. Nih ya. Perhatikan video berikut ini ya. Satu. selamat menikmati enjol aja pak, gak usah emosi pak bapak mukanya basah pak dia tadi mau nyiram ke kadesa dia gakenak, sekalian cuci mohon maaf ya para peserta ya ini memang kosa ya agak emosian ya mohon maaf ya jadi mohon dijaga ya biar dia gak emosi lagi ya karena kebetulan airnya udah habis Takutnya dia ngiram pake biji kopi ya Perhatikan video berikut ini Salah satu pengalaman lucu dalam hidup gue Ketika gue bener-bener jatuh cinta sama orang Jepang Jadi dulu gue ada program Terus bikin, ya programnya kayak KHN gitu Terus akhirnya bareng orang Jepang Terus kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu Terus gue beraniin untuk nembak Terus gue ditolak, terus digantung sebulan sebelum ditolak Jadi pertanyaannya Berapa kali mata gue berkedip ketika menceritakan pengalaman gue Berapa kali kah dia berkedip? Gue ngitungin lagi Berapa kali kah dia berkedip? Tadi sempat ngitung gak? Gue ngitung gue Gue juga salah sambil kedip mata gue air semua Berapa ya? Sering Oke Kita akan hitung ya bareng-barengnya nanti ya Berapa? Ada yang mau jawab duluan? Ayo waktunya Oke kita sudah sepakat 15 15 Ya kalau kebanyakan jangan-jangan cacingan ya bu ya 20, 20 20 Saya waktu kecil bilang begitu bu Kan saya sering ngedip-gedip Sama teman saya bilang Lu cacingan kali lu Gitu Bu Woy Gue nanti cerita Woy Macau nih Kayaknya gak mungkin sebanyaknya Jadi cacingan bener Bu saya ganti 12 12 15 ya Bentar dulu Oke Kebanyakan ya 15 Masih cerita Saya waktu itu Tapi emang tadi di terakhir Di terakhir banget Dia ngomong gini Jadi ada yang dia kayak ngedipnya Berapa kali-kali gitu Kena salti Ya kalau gitu kenapa lu kurangin Karena gak mungkin sampai 20-an gitu loh kak Ya kali 20-an Ini udah gini terus dong Iya makanya aku bilang jadi 12 Ya udah 12 dan 15 ya Yang pasti orangnya udah dicek Ternyata gak keremian ya 13 boleh gak? Gue tuh kecil gitu Serius Diajakkan teman-teman gue Woy Tidak cerita Gue udah cerita Aku anak-anak kecil Gue gak ada yang peduli Heran gue Tadi gue udah cerita 2 kali Sama aja Sama aja Sama-sama aja Peduli Cuek aja Cuek Cuek Oke ya 15 dan 12 Kita hitung sama-sama ya Coba kita lihat ya Oke Tapi kayaknya lebih Salah satu pengalaman lucu dalam hidup gue Ketika gue bener-bener jatuh cinta sama orang Jepang Jadi dulu gue ada program Terus bikin Ya programnya kayak KHM gitu Terus akhirnya barang orang Jepang Terus kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu Terus gue beraniin untuk nembak Terus gue ditolak Terus digantung sebulan sebelum ditolak Jadi pertanyaannya Berapa kali Mereka gue berkedip Ketika menceritakan pengalaman gue Oke Tadi ngomongnya 15 ya Tuh dia gak mau nurut sama orang tua Sama orang tua lagi-lagi Berarti penentuan-pemenang kita pada kali ini Ada desa dan cinta-cinta talk Mereka Asik guys Mantep guys Hehehe Lagi dong Sok gitu lagi dong Gak ada ujungnya kalau gak Beri mata udah cerita Jadi ibu waktu itu kan saya waktu kecil dulu ya Pemenangnya adalah Desa dan cinta-cinta talk Itu dia aku lanjut malam hari ini Semoga anda semua terhibur Sekali lagi semoga semua dalam keadaan sehat Amin Mohon dijaga betul-betul Prokesnya ya Sama-sama saling menjaga Semoga kita Dijauhkan dari segala matahari Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam